Hai inna hamda wanya masa lelaka wakum la syarikat la syarikat la syarikat sudah datang sudah datang sudah siap sudah mau berangkat sudah mau salam seminggu sebelum raja suaminya meninggal selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Sesi Pendergaraan Haji Al-Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bangku Barat kepada Bapak Ritual S.A.Y.M.H di Persilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati izinkanlah kami menyampaikan laporan pertama pendahuan bahwa Kementerian Agama merupakan salah satu sektor pembangunan pada fungsi pelayanan haji dan umroh ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan dampahan setiap kaum muslimin yang mampu dan istihtuah baik secara fisik materi terlebih lagi terlebih lagi mampu dalam pelaksanaan manasi haji tujuan penjelaraan ibadah merasih sebagaimana yang tercala dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 bahwa penjelaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan pelayanan dan penelindungan bagi jama' haji dan jama' umroh sehingga dapat menunaikan ibadah ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat selanjutnya memujudkan kemandrian dan ketahanan dalam penjelaraan ibadah haji dan umroh untuk melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana kebijakan telah dikeluarkan yaitu keputusan Menteri Agama keputusan Gerjen penjelaraan haji dan umroh buku-buku petunjuk khususnya yang berkaitan dengan pembinaan jama' haji dalam kaitannya tentang dengan pembinaan terhadap calon jama' haji peran instruktur pembimbing haji sangatlah penting Oleh karena itu dengan adanya pembinaan mana aksi sepanjang tahun di Kabupaten Tulang-Tulang Barat tahun 2022 diharapkan instruktur pembimbing jama' haji dapat memberikan pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai kompetensi agar berperan dalam proses pembelajaran pembimbingan terhadap calon jama' haji Haji Kabupaten Tulang-Tulang Barat tahun 2022 Dasar hukum Keputusan Dirjen Penyerahan Haji dan Umroh tahun nomor 99 tahun 2022 tentang petunjuk dan teknis pengelolaan peruangan operasional haji ibadah haji tahun 2022 Tujuan tujuan bimbingan manasih sepanjang tahun ini untuk memberikan bekal tentang penyerahan ibadah haji memberikan keterampilan dan kemampuan tentang pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan hukum manasih haji memberikan pengetahuan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji serta memberikan informasi gambaran situasi dan kondisi yang akan yang akan dan kemungkan terjadi baik selama di perjalanan maupun selama di Tanah Suci dan dalam rangka membentuk jama' haji yang istitohah serta mandiri D beserta pimpinan manasih haji sepanjang tahun ini berjumlah sejumlah 115 jama'ah yang terdiri dari laki-laki 59 calon jama'ah haji dan perempuan 59 calon jama'ah haji berasal dari 8 kejam'atan sekawupaten tulang-tulang barat dengan rincian 1 kawupaten tulang-tulang tenang sekitar 42 orang 45 jama'ah tulang-tulang mudik 3 jama'ah tulang-tulang 30 jama'ah lambung-lambung 20 jama'ah burung-terang 7 jama'ah burung-terang 4 jama'ah waikanlangan 5 jama'ah batu putih 4 jama'ah ada pun sumber dari kegiatan manasih sepanjang tahun ini yaitu terdiri dari satu kepala bidan PHU kantor kementerian agama provinsi Lampung yang kedua yaitu Bapak Sukor Bina Haji kantor dari Kementerian Agama Provinsi langsung yang ketiga yaitu Bapak Kepala Kemenang Kaupaten Tulang Bank Barat yang keempat yaitu jadi Kepala Dinas Kesehatan Kaupaten Tulang Bank Barat ataupun materi-materinya yaitu yaitu yang pertama yaitu kebijakan penyelakalan ibadah haji tahun 2023 yang kedua yaitu pimpinan manasi haji yang ketiga yaitu materinya yaitu hak dan kewajiban jama'ahji yang keempat pengelolaan dan pengendalian penyakit menuju istri to'ah dan kesehatan pelaksanaan kegitan bimbingan manasi haji sepanjang tahun di Kabupaten ini dilaksanakan selama 8 JPR pelajaran dengan alokasi masing-masing Menteri 2 jam manasi tiket Kabupaten ini dilaksanakan di tanggal 1 September 2002 bertempat di Wisma Asli Tirta Pembul dengan relisihan jama'ahji tertunda tahun-tahun ini sekitar 61 dan sesihnya jama'ahji estimasi 2022 penutup yaitu demikian lapor ini kami harapkan semoga dapat kegiatan mis semoga dapat bermanfaat untuk kita semua khususnya masyarakat dan calon jama'ahji estimasi 2023 Kabupaten Tulang Bang Barat demikian laporan kami kami ini apabila topik wanita yang lebih kurangnya kami menempat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sambutan dan pengarahan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bang Barat sekaligus membuka acara manasi haji sepanjang tahun Kabupaten Tulang Bang Barat kepada Bapak Haji Muhammad Issa S.A.G. MPDI di Persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar Hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 引 menjadi alat terang-terang seperti ini hari ini dalam suara sangat diversi suci penuh syukur kesehatan dibuat dibalut dengan kedimanan kepada Allah semuanya kita datang kesini karena iman kepada Allah karena kita sudah memberikan setoran haji kebar itu sudah punya torkan dana haji yang ada di sini yang diundang disini calon-calon haji yang sudah melaksanakan sebagiannya kalau belum melaksanakan sebagiannya cuman keberangkatannya kemarin tapi belum berangkat tapi itu panggilan yang punya kemampuan untuk perjalanan kemampuan yang pertama sudah kita laksanakan kita sudah bayarnya sejumlah dua puluh lima juta berarti di setelah yang pertama sudah tinggal di setelah yang berikutnya badan sehat cuman dapat jiliran dapat panggilan dari Allah haji itu istimewa tidak semua orang bisa berangkat walaupun uangnya banyak orang bisa berangkat tanpa uang bisa manggap uang bahkan dikasih uang nah dikelah saya Allah saya masih ingin ketika saya dapat yang pertama tahun 2007 saya tidak menyebabkan waktu itu bayar 10 juta saya tidak punya uang cuma ada uang untuk kabungan 10 juta semua berangkat orang tetap saja ini sini duitnya kita lagi alhamdulillah nah itulah jadi insya Allah Bapak sudah mengsariahkan buktikan bahwa Bapak sudah niatkan kewujud-kewujudkan niat pertamanya karena tinggal tak malu binnya dengan segala selalu kita Allah bilang niat Bapak ibu dan rahimahullah kegiatan dipikirkan masyid haji ibu dilaksanakan sepanjang tahun maksudnya ini pemungkakan dengan harapan mudah-mudahan diakil masyid ini tahun depan tahun depan tahun 2023 bisa berangkat semua anak kamu kalau kau belum dipanggil Allah maka sudah ikhlaskan saja karena Allah punya kendak lain ada satu cerita saya masukin ketika kita berangkat ini ada urutan kaksan kalau istimewa tahun kini 2002 istimewa sekali ada anaknya berangkat orang tua yang tidak terpanggil akhirnya anaknya berangkat tapi kalau suami istri dipanggil suaminya istrinya belum berangkat berangkat saja jangan ditunda-tunda karena haji itu seperti mati haji itu seperti mati jangan ditunda-tunda kalau sudah dipanggil oleh Allah tahun 2009 saya masih ini berangkat ketika itu dipanggil untuk berangkat haji suaminya selalu berangkat istrinya namun pakai pokoknya yang ngotong aku rana-rana boleh duit bodoh-bodoh murid bodoh-bodoh memang kakak cdw aku nggak rilas pokoknya saking sayangnya sama istri sang cuami ya wis aku tetap menunggu aku makan bareng sama dia saking cintanya udah 49 tahun istrinya kemulia nunggulah berangkat mundur suaminya berangkat berangkat dalam depan sudah daftar-daftar pelunasan udah mau nasi berangkat kopor sudah siap udah mau berangkat sudah mau salam seminggu sebelum berangkat suaminya meninggal lah akhirnya berangkat sendiri juga berangkat di luar akhirnya berangkat di luar akhirnya bersama umroh jadi bapak ibu sekalian untuk pener haji ini berbagai artinya bukan hanya kesehatan kemampuan fisik kemampuan dana kemampuan uang kemampuan kesehatan kesehatan juga kemampuan keadaan kalau disana tidak aman itu yang dicoba karena itu maka mana sih kalau manusia kini biote kan dibuka oleh kompet warga atau maka sumber bagaimana sih keadaan sebetulnya kebijakan pereka itu bagaimana pembinaan itu bagaimana mungkin bapak itu sudah manasih bosen kan masik terus jangan bosen pak nyutil dengan kita besok seperti ini kita kumpul kalau calon tidak berangkat tadi itu semakin apa semakin apa jadi saudara ada kumpul semua kekumpul mungkin bapak ibu ada di Al-Fogor atau di Asalang atau di tempat lain silahkan tidak apa-apa tapi kumpul seperti ini sama-sama kita harapkan bisa berangkat nah pada saatnya biasanya kalau dulu kumpul marasih hajur rame-rame gini ini terlalu perangkat tapi keistimewaan lain mudah-mudahan ke pertemuan-pertemuan yang dapat ibarat serasa dengan sepanjang kabut harapannya karena itu atas nama kebanyakan pertemuan dan agama kabut mengapresiasi kepada Bapak Kanwil yang berarti di waktu yang sukur Haji dan sukur Bina Haji dan sukur Haji Jumro saya menyampaikan terima kasih atas ide untuk melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan di amal haji telah bawahnya kebanyakan kalau bisa berkasih ya maksudnya terus selanjutnya gua-berapa kalian harus sampai kata-kata artinya makasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka pimpinan manusia yang ada sejak tahun di alupat yang pulang bawang balas ini saya menyatakan di bukanya terima kasih atas perhatian Alhamdulillah doa akan dipimpin oleh Bapak Yairi Haji Bukhari di Pulau Selama Alhamdulillah A'abubillahimilashaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minam bom Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ziyarata Makkata wal Madinah Fi hadhal am bijahi salam Allahumma yasir lana Ziyarata haramika wa haramihi Sallallahu Hadaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tukar wa jihara Rabbana taqabal minna ya Allah inna ka antas sami'ul alim Tawabur Rahim Rabbana zolabna ta'fir lana wa barhamna Lanakunanna minal khasir Tabbana ya Allah adina fi dunya asana Tawabina azabana wa adkhilna jannah ama al-abrah Ya ajib ya dobar ya robbal alamin Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah ya robbal alamin Bapak dan ibu hari yang setia Demikianlah tadi langkaian acara pembukaan Pimpinan manajah haji sepanjang tahun Dengan tema upaya peningkatan kualitas penyegaraan haji dan robbal kembangan tulang baru barat Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca ramas Alhamdulillah Alhamdulillah Kami ucapkan selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Menganggap Alhamdulillah 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 dapat memberikan pengetahuan tentang proses perjalanan haji, tentang hak buatan iwan, kebijakan-kebijakan, baik kebijakan yang ada di arah politik, dan kebijakan yang ada di Indonesia. Sehingga mudah-mudahan dengan maksanakaman asyik haji ini, diharapkan perjalanan bisa maksanak haji dengan sempurna, sehingga dia terpulang dengan haji yang mabrul. Terima kasih. Terima kasih.